Intro Polo Alimandar TV, media informatif, pembangunan daerah DPRD Kabupaten Polo Alimandar melaksanakan rapat paripurna DPRD pada Senin 10 April 2023 bertempat di ruang rapat DPRD Dihadiri Andi Ibrahim Masdar Bupati Polo Alimandar dan Wakil Bupati Polo Alimandar H.M. Natsi Rahmat turut serta jajaran Forkopimda dan unit kerja terkait Bupati Polo Alimandar Andi Ibrahim Masdar menyampaikan Pelaksanaan Otonomi Daerah terkait pemerintahan daerah Demi menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien Dalam rapat tersebut dipimpin Amiruddin Wakil Ketua DPRD Polo Alimandar didampingi oleh Wakil Ketua DPRD lainnya Pemerintahan daerah terkait pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata keloa perintahan yang baik Untuk itu, kepada daerah Kita wajib menemukan pemerintahan daerah terkait pemerintahan yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggung jawaban pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun Berkaitan dengan hal ini, atas dan sesuai dengan hasil rapat pada masyarakat DPRD Polo Alimandar Dalam 10 April 2023, pemerintah daerah terkait Pembangunan daerah sepanjang tahun 2022 berjalan dengan baik Laporan pertanggung jawaban bupati telah diatur terkait proses pembangunan di pemerintahan yang telah direncanakan bersama DPRD dan eksekutif Dan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2022 berjalan dengan baik Apalagi penyelenggaraan laporan yang terkait penyelenggaraan bupati ini menjadi mentum terakhir dengan saya Dan pemerintahan daerah dalam kapasitas sebagai kepati untuk menyampaikan kekayaan pemerintahan daerah tahun 2022 Mengenai laporan pertanggung jawaban bupati ini, biar disampaikan bahwa ini berat diatur Dalam Pasar 69, ayat 1, ayat 23 tahun 2021 dengan pemerintahan daerah Jelaskan, kepada daerah wadid memintaikan laporan penindahan pemerintahan daerah, laporan kekerasan penerjauhan dan lingkasan laporan penindahan pemerintah pemerintahan daerah, namun secara teknis, terimaknya berdasarkan pada laporan pemerintahan nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan perubahan pemerintahan pemerintahan daerah. Lebih lanjut, Bupati mengemukakan laporan pertanggung jawaban tahun 2022. Kedua, penjagaan perubahan penjagaan pemerintahan daerah. Ketiga, penjagaan perusahaan pemerintahan daerah. Penjagaan strategis tersebut, tindak lanjut berfungsi JTB tahun sebelumnya, dan yang keempat, penjagaan tugas pemerintahan pemerintahan. Tim Wartakom Info SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.